Hai, saya Galuh Mahanani, mahasiswi bimbingan dan konseling Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Kali ini saya berkesempatan untuk mengulas tentang desain penelitian eksperimen yang saya angkat dari buku karya John Creswell yang berjudul Educational Research. Eksperimen digunakan dalam penelitian apabila peneliti ingin membangun kemungkinan penyebab dan akibat antara variable independen dan variable dependen. Karakteristik penelitian eksperimen menurut Creswell, yaitu yang pertama adalah penugasan acak, yang kedua pengendalian terhadap variable asing, yang ketiga manipulasi kondisi yang ada, yang keempat mengukur hasil, yang kelima adanya kelompok perbandingan dan yang terakhir adalah ancaman validitas. Semua eksperimen memiliki beberapa kesalahan acak bahwa peneliti memungkinkan tidak dapat mengontrol 100%, tetapi peneliti dapat mencoba untuk mengendalikan faktor-faktor eksternal sebanyak mungkin. Jenis-jenis prosedur untuk mengendalikan faktor-faktor eksternal dalam penelitian meliputi pre-test dan post-test, yang kedua yaitu covariate, yang ketiga pencocokan peserta, yang keempat sampel homogen, dan yang terakhir adalah blocking variable. Pre-test dan post-test, peneliti eksperimental dapat menggunakan pre-test untuk menyamakan karakteristik kelompok. Sebuah pre-test memberikan ukuran gambaran awal tentang pemahaman siswa dalam percobaan sebelum mereka menerima perlakuan. Sedangkan untuk post-test adalah ukuran pada beberapa karakteristik yang dinilai untuk peserta dalam percobaan setelah mendapatkan perlakuan dari peneliti. Sehingga, dengan membandingkan hasil dari nilai pre-test dan post-test, akan memberikan pembacaan yang lebih jelas daripada menggunakan post-test saja. Yang kedua yaitu tentang covariate. Covariate merupakan variable control yang ditetapkan peneliti dengan menggunakan statistik dan yang berhubungan dengan variable dependent, tetapi tidak berhubungan dengan variable independent. Selanjutnya yaitu pencocokan peserta. Prosedur lain yang digunakan untuk kontrol dalam eksperimen adalah dengan mencocokkan peserta pada satu atau lebih karakteristik personal. Pencocokan adalah proses pengidentifikasi satu atau lebih karakteristik pribadi yang mempengaruhi hasil dari individu, yang mendapat penugasan dengan karakteristik yang sama dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Biasanya, para peneliti eksperimental menggunakan satu atau dua dari karakteristik, seperti jenis kelamin, skor pre-test, atau kemampuan individu. Selanjutnya yaitu sampel homogen. Pendekatan lain yang digunakan untuk membuat kelompok-kelompok yang sebanding adalah memilih sampel homogen dengan memilih orang-orang yang sedikit berbeda dalam karakteristik pribadi mereka. Yang terakhir yaitu blocking variable. Dalam blocking variable ini, seseorang peneliti melakukan kontrol pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum percobaan dimulai dengan membagi peserta menjadi sub-kelompok dan menganalisis dampak dari setiap sub-kelompok pada hasil. Nah, setelah peneliti memilih peserta, peneliti secara ajak menetapkan mereka ke salah satu kondisi perlakuan atau kelompok eksperimental. Dalam penelitian eksperimen, peneliti secara langsung mengubah kondisi yang dialami oleh unit eksperimen. Selanjutnya yaitu teknik-teknik memanipulasi kondisi. Yang pertama yaitu perlakuan variable. Dalam sebuah eksperimen, peneliti perlu fokus pada variable independen. Variable ini mempengaruhi variable independen dalam penelitian kuantitatif. Dua jenis utama dari variable independen adalah perlakuan atau treatment dari variable terukur. Variable independen yang dimanipulasi peneliti untuk mengetahui efek pada hasil atau variable terikat itulah yang dimaksud dengan perlakuan variable dalam penelitian eksperimen. Selanjutnya yaitu kondisi. Perlakuan variable perlu memiliki dua kategori atau lebih. Dalam sebuah penelitian eksperimen, tingkat adalah kategori perlakuan variable. Selanjutnya yaitu intervensi dalam kelompok. Dalam suatu eksperimen, peneliti secara langsung mengintervensi dalam satu atau lebih kondisi sehingga pengalaman individu berbeda dalam kondisi eksperimental daripada dalam kondisi kontrol. Ini menandakan berarti bahwa untuk melakukan percobaan, peneliti harus mampu memanipulasi setidaknya satu kondisi variable independen. Nah, tujuan utama desain eksperimental adalah untuk menguji dampak suatu treatment atau suatu intervensi terhadap hasil penelitian yang dikontrol oleh faktor-faktor lain yang dimungkinkan juga mempengaruhi hasil tersebut. Selanjutnya yaitu tipe desain eksperimen. Presswell mengamukakan bahwa secara umum dalam penelitian pendidikan terdapat beberapa desain. Yaitu, yang pertama adalah desain antar kelompok yang terdiri dari true eksperimen, Yang kedua adalah kuasi eksperimen, Yang ketiga adalah desain faktorial, Dan yang kedua adalah desain dalam kelompok yang meliputi yang pertama yaitu time series eksperimen, Eksperimen pengukuran berulang dan eksperimen subjek tunggal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah penelitian eksperimental. Yang pertama yaitu menentukan sebuah masalah penelitian dalam sebuah penelitian. Jenis masalah yang diteliti oleh peneliti adalah kebutuhan untuk mengetahui hasil dari pengaruh praktik baru. Dari semua desain dalam pendidikan, Itu adalah desain terbaik yang digunakan sebagai studi hubungan sebab-akibat. Yang kedua yaitu menentukan hipotesis menjadi tes hubungan sebab-akibat. Hipotesis kemajuan prediksi tentang hasil. Eksperimen menetapkan ini sebagai prediksi dalam bentuk hipotesis nol ataupun alternatif. Dan kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis. Hipotesis biasanya digunakan dalam penelitian eksperimental lebih dari yang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Namun keduanya dapat digunakan. Yang ketiga yaitu memilih unit eksperimental dan indi identifikasi pekerta studi. Sebuah unit eksperimental analisis adalah unit terkecil diperlakukan oleh peneliti selama percobaan. Ketika kita menggunakan istilah treat, kita mengacu pada eksperimental treatment. Kita dapat mengumpulkan data dari individu, Tetapi unit eksperimental sebenarnya berbeda taksiran dari satu percobaan ke percobaan yang lain. Unit eksperimental menerima treatment yang mungkin satu individu, beberapa individu, kelompok, beberapa kelompok, bahkan seluruh organisasi. Peserta yang berpartisipasi dalam studi eksperimental adalah orang-orang yang diuji oleh peneliti untuk menentukan apakah intervensi membuat perbedaan dalam satu atau lebih dari hasil. Penyidik dapat memilih peserta karena mereka suka rela atau mereka setuju untuk terlibat dalam penelitian tersebut. Atau peneliti dapat memilih peserta yang tersedia dalam definisi yang baik, kelompok utuh yang mudah dipelajari. Selanjutnya yaitu langkah keempat, memilih eksperimental treatment dan memperkenalkannya. Kunci untuk setiap desain eksperimental adalah untuk mengatur tingkat treatment dan menerapkan satu tingkat ke masing-masing kelompok. Seperti satu tingkat ke kelompok eksperimen dan tingkat lain untuk kontrol kelompok. Kemudian kelompok dibandingkan pada satu atau lebih dari hasil penelitian. Intervensi dapat terdiri dari program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh peneliti. Langkah kelima yaitu memilih jenis desain eksperimen. Salah satu aspek dari persiapan untuk percobaan adalah memilih desain dan memberikan visual diagram tersebut. Peneliti perlu membuat beberapa keputusan berdasarkan pengalaman peneliti dengan eksperimen ketersediaan peserta untuk penelitian dan kemampuan peneliti untuk mengontrol secara praktis pengaruh asing dalam proyek sebelum memilih desain penelitian. Selanjutnya yaitu langkah kelima, melakukan percobaan. Melakukan percobaan melibatkan langkah-langkah prosedural sesuai dengan desain yang dipilih. Di dalamnya, melibatkan yang pertama yaitu mengelola pre-test. Yang kedua, memperkenalkan treatment experimental untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang relevan. Yang ketiga, pemantauan proses erat sehingga ancaman terhadap validitas internal dapat diminimalkan. Yang keempat yaitu mengumpulkan tindakan post-test, baik berupa hasil atau tindakan variable dependent. Yang kelima yaitu menggunakan praktik etika oleh pembekalan peserta dengan menginformasikan mereka tentang tujuan dan alasan untuk dilakukannya percobaan seperti meminta mereka apa yang telah mereka pikirkan. Langkah ketujuh, yaitu mengatur dan menganalisis data. Tiga kegiatan utama yang diperlukan pada akhir percobaan yaitu coding data, menganalisis data, dan menulis laporan percobaan. Coding data berarti bahwa peneliti perlu mengambil informasi dari langkah-langkah dan mengatur file komputer untuk dianalisis. Prosedur ini dimulai dengan membersihkan data untuk memastikan bahwa data-data tersebut atau peserta menyelesaikan instrumen dan memasukkan data yang tidak biasa ke dalam file komputer melalui kesalahan setelah kunci atau kesalahan yang fatal. Kita dapat menjelajahi database untuk kesalahan ini dengan menjalankan analisis deskriptif dengan menggunakan program analisis statistik dan mencatat variable di mana data yang tidak biasa ada. Analisis deskriptif ini dapat memberikan review pertama dari hasil penelitian dan pemindaian hasilnya bisa memberikan pemahaman tentang tanggapan semua peserta untuk ukuran hasil. Langkah ini menjadi pertama dalam tahap analisis data. Setelah analisis deskriptif oleh semua peserta, peneliti mulai menganalisis atau membandingkan kelompok dalam hal hasil. Ini adalah jantung dari sebuah analisis eksperimental dan memberikan informasi yang berguna untuk menjawab infotesis atau pertanyaan penelitian di setiap sesuatu. Statistik pilihan adalah perbandingan kelompok statistik seperti UGT atau analisis parametrik statistik varian, misalnya seperti ANOVA, analisis kovarian atau ANCOVA. Langkah terakhir yaitu mengembangkan laporan penelitian eksperimen. Laporan eksperimental mengikuti format standar dalam metode atau prosedur bagian eksperimen. Peneliti biasanya mencakup informasi tentang peserta dan tugas mereka. Desain eksperimental, intervensi dan bahan, kontrol atau variable asing, pindakan dependen atau pengamatan. Demikian itu tadi ulasan tentang desain penelitian eksperimental yang disadur di dalam buku karya John Creswell yang berjudul Educational Research. Semoga apa yang sudah saya berikan atau saya persembahkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati. Dadah!